. Sejumlah 44 orang anggota perguruan pencaksilat yang kedapatan melakukan konvoy kendaraan bermotor terjaring razia anggota Polrestabes Surabaya, yang digelar di sejumlah titik penyekatan dalam dan luar kota Surabaya. Lokasi penyekatan dalam razia tersebut dilaksanakan di kawasan ruas Jalan Bundaran Waru, berposko tepat di depan pos lalu lintas Malcito, Gayungan Surabaya. Dari puluhan orang tersebut, enam orang di antaranya masih berusia di bawah umur dengan berstatus sebagai pelajar. Sedangkan 38 orang lainnya berusia dewasa dan berstatus sebagai pekerja atau profesi karyawan swasta. Sedangkan penyekatan di dalam kota Surabaya, terdapat 17 orang anggota perguruan pencaksilat yang berhasil diamankan. Yakni, dua orang masih berstatus pelajar, dan 15 orang lainnya berusia dewasa. Selain dilakukan penggeledahan polisi juga mencari senjata tajam yang mungkin dibawa oleh para anggota perguruan pencaksilat yang terjaring razia. Petugas juga melakukan uji kesadaran untuk memastikan kondisi kesehatan para anggota perguruan pencaksilat yang terjaring razia dalam keadaan tidak dipengaruhi minuman beralkohol. Hasilnya, petugas mengamankan empat orang yang terindikasi dalam keadaan mabuk melalui hasil tes uji alkohol ke MAPOL Restabes Surabaya. Kami dari KMAPOL Restabes Surabaya melakukan kegiatan pengamanan dan penyekatan khususnya yang ada di perbatasan kota Surabaya. Ini bersamaan untuk mengantisipasi yang di Gensik dan di Sidoardyo ada kegiatan penerimaan warga baru mesilat. Tentu kami mengantisipasi jangan sampai ada kegiatan arah-arakan atau konvoy yang dari Surabaya menuju ke Gersik maupun Sidoardyo maupun sebaliknya. Kami melibatkan personil gabungan dari Prorestabes Surabaya di BKO, di backup oleh Pusat Brimob dan lagi sama KMAPOLA Jawa Timur yang bekerjasama juga didukung oleh dari PAMTER yang PAMTER dari Perjukan, Jelat sama-sama melakukan kegiatan yang bersifat penyekatan ini. Khususnya hari ini di Jito kita mengamankan ada beberapa pemuda yang akan melakukan kegiatan beramaikan kegiatan penerimaan warga baru yang ada di Sidoardyo dan kita lakukan penindakan dan pemindahan kepada yang kesakitan dan terhadap penggaraan yang kita dilengkapi dengan ketentuan yang akan dilakukan penilangan. Tadi kami lihat juga ada beberapa yang diduga menggunakan minuman keras dan sudah kita tes menggunakan alat tes alkohol dan juga akan kita lakukan kegiatan secara mobil. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati